Halo, hai, yipi! Bisa kanfa with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Setelah kemarin kita membahas tentang poster Sumpah Pemuda Hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin infografi sederhana tentang Sumpah Pemuda Kali ini, kita akan menggunakan elemen-elemen yang ada di Kavafri aja Teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke Canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan masuk ke bagian Print Products Di sini, kita akan pakai ukuran dari poster Yang ukurannya itu 42 x 59,4 cm Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengisi dulu bagian latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa klik elemen, kemudian kita cari aja yang namanya Writing Lines Kita klik grafik, teman-teman bisa pilih aja yang free Di sini ada yang free, teman-teman Kita perbesar dulu seukuran desainnya kita Kemudian kita ubah dulu warnanya jadi warna merah Karena aku mau ambil temanya merah yang berarti keberanian Waktu Sumpah Pemuda Teman-teman bisa masukkan kode hexnya itu B72525 Kemudian kalian copy paste bagian elemennya Pindahkan ke bagian bawah Jadinya full ya, satu halaman ada garis-garisnya Kalau sudah, teman-teman bisa klik lagi elemen satu kali Kemudian di bagian shape, di sini kita akan masukkan shape kotak Teman-teman bisa ubah dulu aja shape kotaknya ini dengan warna merah Untuk yang pertama, teman-teman bisa pakai kode hex ED2F2F Kemudian teman-teman copy paste lagi kotaknya Di kotak yang kedua ini, kita akan ganti kode hexnya itu dengan BF2525 Setelah itu, teman-teman copy paste lagi shape yang ketiga Kita ganti dulu warnanya Untuk kode hexnya 7C 0 0 0 0 Oke deh, teman-teman Di sini kita punya tiga shape ya Dan masing-masing shape ini akan kita susun seolah-olah membentuk sebuah folder Teman-teman bisa pindahkan dulu shape ketiga ke paling pinggir Kesebelah kiri Kemudian perkecil Kemudian shape yang kedua kita taruh di sebelahnya Dan shape yang ketiga kita taruh lagi di sebelahnya Teman-teman bisa perkecil sedikit aja area kotaknya Jadinya seperti ini Selanjutnya, pada masing-masing shape Teman-teman bisa klik border style Di sini kita kasih corner rounding ya teman-teman Di 30 Untuk yang kedua juga sama Kita kasih di 30 Yang ketiga juga sama Kita kasih 30 Kemudian kalau sudah Teman-teman pastikan aja Masing-masing shape ini menempel Dan tidak ada jarak di antaranya Setelah itu Teman-teman masukkan shape yang sama Di sini kita masukkan shape rectangle Atau shape kotak ya teman-teman Untuk warnanya Kita akan pilih warna yang ketiga ini Yang warnanya 7C 0 nya 4 kali Kemudian kita pindahkan dulu ke bagian atas Kita tarik sampai ujung Kemudian kita tarik ke bawah Oke deh Sekarang teman-teman udah punya foldernya Sekarang Masih di step yang sama seperti sebelumnya Teman-teman bisa klik border style Kemudian kita kasih corner roundingnya sedikit ya teman-teman Teman-teman bisa rapikan aja Bagian dari shape-nya kalian Kita pindahkan ke atas sedikit Supaya area sampingnya ini terasa menyatu Kalau sudah Teman-teman bisa masukkan keterangan Di masing-masing judul folder yang ada di atasnya Teman-teman bisa klik text Kemudian kita klik at the subheading Kita tuliskan dulu keterangannya Untuk keterangannya kita mau taruh di bagian sini teman-teman Jadi di bulan ini Oktober ada Sumpah Pemuda Kemudian di bulan sebelumnya ada G30 SPKI Kemudian di bulan Agustus itu Ada Kemerdekaan Indonesia Jadi kita tuliskan aja keterangannya satu per satu Next kita akan masukkan bagian judulnya Teman-teman bisa klik text Kemudian kita klik aja at the heading Kemudian teman-teman pakai huruf kapital Kalian tuliskan aja kata Sumpah Pemuda Untuk bagian judulnya Untuk fontnya Kita akan gunakan yang namanya Say More One Yang ini ya teman-teman Fontnya itu juga tersedia di Canva Free Setelah itu Tonton klik efek Kemudian kita masukkan efek outline Untuk thickness dari outline-nya Kita kasih 200 aja Kemudian color-nya itu Tonton pilih warna merah yang paling terang Kemudian kalian perbesar aja Kita taruh di sini Kemudian kita copy paste Kita tulis pemudanya di bagian bawahnya Pemuda Select kedua bagian Kemudian klik group Kita taruh di sebelah kanan Teman-teman juga bisa atur rotasinya Sesuai dengan keinginannya kalian Supaya nggak kesannya nih monoton banget ya teman-teman Kita masuk lagi ke bagian elemen Kemudian teman-teman bisa cari aja Risograph Print Tin Kemudian kita klik grafik Dan teman-teman bisa ambil yang ini Yang tersedia di Canva Free Kita perkecil sedikit Kita taruh di sebelah kanan Kemudian kita cari bendera Indonesia Indonesia Flag Kita masukkan bendera yang satu ini Yang tersedia di Canva Free Double click Kita crop bagian tiangnya Supaya tidak kepanjangan ya teman-teman Bagian tiangnya Setelah selesai Teman-teman bisa klik flip Kemudian klik aja horizontal Kita perkecil Kita taruh benderanya di belakang bagian elemennya Kalau kalian lihat di bagian bawah dari elemennya Ini ada terpotong ya teman-teman Sekarang kita mau tutup area perpotongan tersebut Teman-teman bisa cari aja di bagian elemen Ribbon Teman-teman bisa cari yang free Nah ini ada nih yang tersedia di Canva Free Kita perkecil dulu sedikit Kita taruh Tutupi area perpotongannya Kemudian warna hitamnya ini Kita ubah jadi warna merah Kita copy dulu ya teman-teman Pindahkan ke dalamnya Kita tuliskan Pemuda Indonesia Kita ganti dulu warna teksnya dengan warna merah Kemudian teman-teman bisa klik efek Dan kita kasih efek curve Kasih efek curvenya itu menyesuaikan dari bentuk ribbonnya Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja sama pilihan ribbonnya kalian Oke deh teman-teman Untuk bagian judulnya sudah selesai Selanjutnya kita akan masukkan fun fact sedikit Tentang sumpah pemuda di bagian bawah kanan sini ya teman-teman Kalian bisa klik dulu teks Kemudian kita klik at the subheading Sama untuk fontnya kita akan pakai font geret ya teman-teman Kita pilih yang geret Kemudian kita masukkan aja fun fact tentang sumpah pemuda Kita buat dia jadi tiga baris Kemudian kita kasih rata kiri Kita taruh di sebelah bawah ini Dan kita perbesar area teksnya Kalau sudah selesai Teman-teman bisa klik aja copy paste pada teks sumpah pemuda Di sini kita akan ungroup terlebih dahulu Kemudian kita ubah katanya itu menjadi isi dari sumpah pemuda Teman-teman bisa klik dulu spacing Line spacingnya kita turunkan sedikit Supaya teksnya ini lebih menempel ya teman-teman Kita perkecil Kemudian kita taruh di sebelah kiri Di bagian kiri akan kita tuliskan mengenai isi dari sumpah pemuda itu ada apa aja ya teman-teman Sekarang kalian masuk lagi ke bagian elemen Kemudian kita klik satu kali pada bagian elemennya Sampai kalian melihat bagian shape Teman-teman bisa pilih aja Sampai yang ujung kotaknya itu agak bulat ya teman-teman Kita aktifkan dulu border style-nya Teman-teman boleh pilih dulu border style-nya mau yang mana Sekarang aku mau pakai yang putus-putus aja ya teman-teman Untuk warna kotaknya aku mau pakai warna merah Kita pakai warna merah ini Kemudian dalamnya kita pakai warna putih Aku mau aktifkan border weight-nya ini agak lebih besar Kira-kira di 8 ya teman-teman Kita tarik dulu Kita taruh di sebelah kiri Copy paste menjadi 3 bagian Rapihkan terlebih dahulu Setelah itu teman-teman bisa masuk lagi ke bagian elemen Kita cari number Kita klik grafik Kita pilih aja yang free ya teman-teman Untuk warnanya ini kita pilih warna putih Dan untuk teksnya kita pilih warna merah Jadi kebalikannya Kita perkecil Taruh di sebelah kiri Nah teman-teman bisa lakukan hal yang sama Pada semua bagian kotak Setelah 3 bagian dari kotaknya itu sudah selesai Kalian buat seperti ini Teman-teman bisa masukkan teks tentang sumpah pemudanya Teman-teman bisa ikuti caranya seperti ini Yang pertama kita tuliskan dulu Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah satu Kemudian di bagian bawahnya Kita tuliskan tentang tanah air Indonesia Tapi kita buat penekanan yang berbeda Ketimbang teks geret yang ada di bagian atasnya ini ya teman-teman Kita ganti dulu jadi geret Kemudian kita buat dia jadi 2 baris Kita taruh di bagian sini Kemudian teman-teman klik at the heading Kita tuliskan tanah air Indonesia Kita ubah juga dengan say more one ya teman-teman Kita buat dia jadi 2 baris Turunkan line spacingnya sedikit Kemudian ubah teksnya itu dengan warna merah marun Kemudian taruh deh ke bagian dalam kotaknya Nah teman-teman untuk 2 bagian isi sumpah pemudanya Juga sama seperti ini teman-teman Untuk bagian bahasa Indonesia dan juga bangsa Indonesia Kalian tekankan dengan font yang berbeda seperti ini Selanjutnya di sebelah kanannya Tonton bisa masukkan elemen yang sama seperti di bagian atas Caranya tonton bisa klik info di bagian atas Kemudian kalian klik aja view collection Nah teman-teman kalian bisa pilih aja elemen mana yang mau kalian taruh di sebelah kanannya Di sini aku akan ambil elemen yang ada 2 orang ya teman-teman Kalau bisa sih yang mewakilkan 1 laki-laki 1 perempuan Di sini kita cari dulu aja mana yang ada perempuan dan laki-lakinya Aku rasa yang ini cocok ya teman-teman Ada yang laki-laki dan juga perempuan Kita perkecil dulu Kita taruh aja di sebelah kanan Sama seperti sebelumnya Kalau teman-teman lihat nih elemennya ada perpotongan Kakinya gak kelihatan ya teman-teman Kita akan tutupi bagian tersebut dengan kata Kita adalah masa depan Indonesia Teman-teman bisa copy paste aja teks dari isi sumpah pemuda Kemudian kalian ganti aja kalimatnya Dengan kita Kita pakai huruf besar Kita adalah masa depan Indonesia Kita buat dia jadi 3 baris Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita perbesar Teman-teman bisa atur aja posisinya supaya lebih rapi Oke deh teman-teman disini sudah rapi ya bagian teksnya Selanjutnya kita akan masuk ke step yang terakhir Yaitu penjelasan tentang tugas apa sih Yang kita punya sebagai masa depannya Indonesia Disini aku akan ambil dengan kata smart Sebagai pemuda Indonesia Kita ini harus smart Dan masing-masing huruf itu menggambarkan satu penjelasan Misalkan nih di huruf S nya Aku mau tuliskan semangat untuk belajar hal baru M nya kita tuliskan dengan melestarikan budaya Indonesia Nah tonton bisa isi aja dengan pilihan kata kalian Bisa yang smart juga Bisa juga pilihan kata lain sesuai keinginannya kalian Nah disini aku akan masukkan element Kemudian kita masukkan shape lagi Kita pilih yang ujungnya agak bulat ya teman-teman Kita tarik dulu Kita ubah shape nya itu jadi warna putih Kita tuliskan di bagian atasnya Kita copy paste tugas Anak muda di era saat ini Kita kasih huruf uppercase Kita kasih bold dan kita kasih italian Kemudian kita taruh dia di bagian tengah Setelah itu Tonton bisa copy paste aja Bagian dari teksnya kalian Disini kita tuliskan Satu per satu huruf Dari S, M, A, R, dan juga T Setelah itu Tonton masukkan lagi shape yang sama Tapi disini Shape nya itu kita sesuaikan Dengan warna outline nya Jadi aku mau pakai warna yang ini ya teman-teman Warna merah yang paling mudah Kita taruh di bagian belakangnya Seperti ini Copy paste dari sini Kita taruh di sebelahnya Nah setelah itu Kalian bisa klik copy paste aja Pada teks yang ada di bagian atas Kemudian kalian tuliskan nih S itu menggambarkan apa M itu menggambarkan apa A itu menggambarkan apa R dan juga T nya menggambarkan apa Kemudian kita akan hias masing-masing kotak ini Dengan elemen icon Tonton bisa cari aja di bagian elemen Tonton bisa cari aja di bagian elemen Monoline Question Icon Kita klik grafik Nah tonton bisa lihat yang ini Kalian klik titik tiga Kemudian kalian klik aja view collection Nah tonton bisa pilih aja icon mana yang mau kalian pakai di dalam masing-masing kotak Kalian bisa tentuin aja sesuai dengan keinginannya kalian Oke deh tonton teman Untuk kata smart nya Dan juga penjelasannya Sudah selesai disini Tonton bisa perkecil dulu area desainnya kalian Kemudian kalian select dulu Semua bagian elemennya Kecuali bagian writing lines Yang ada di bagian background nya ya teman teman Klik dulu group Kemudian kalian geser lagi Pastikan elemen-elemennya ini Berada di bagian tengah desainnya kalian Kalau misalkan desainnya kalian sudah selesai Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kalau kalian mau posting di media sosial Kalau kalian mau print ataupun di submit ke guru kalian Kalian bisa klik aja pdf standar Ataupun pdf print ya teman teman Dan tara itu dia caranya Untuk bikin infografis tentang sumpah pemuda Hanya menggunakan kanva free aja Gimana teman teman simple banget kan Yuk langsung dipraktikin juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya kalian Tag aku hasil karyanya kalian Di instagram story Dengan hashtag Gokan fashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y nya 2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman teman dapat info Kalau aku ada upload video baru lagi Jangan lupa share informasi video ini Kepada teman ataupun saudaranya kalian Biar kita sama-sama belajar Desain menggunakan kanva Thank you semuanya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye